hai oke guys ketemu lagi di channel seribu kali ini saya ingin berbagi kepada kalian yang memiliki toko ya yang memiliki warung ataupun minimarket yang keinginan membuat sendiri rak gondolanya seperti ini daripada belikan mahal guys tapi kalau kita punya kreativitas bisa kita buat sendiri raknya seperti ini ini merupakan rak gondola rakitan saudara saya sendiri sebenarnya bahan utamanya adalah menggunakan bajaringan kanal C dengan ukuran panjang 70 cm tingginya itu 50 cm dan lebarnya 25 cm untuk bagian depannya ini menggunakan besi hollow ukuran 2x4 cm nah sedangkan untuk alas setiap raknya ini menggunakan papan bekas cor bangunan memang akan lebih bagus jika kita menggunakan multiplex tapi kan ini kan judulnya hemat biaya guys untuk harga gondola dengan ukuran segini saja jika kita beli itu nyampe harga 900 ribuan tapi kalau kita bikin sendiri ternyata ini tidak nyampe 300 ribuan guys untuk bagian belakangnya kita pasang ram kawat ini dengan ukuran lubangnya ini ya itu ukuran 2,5 x 2,5 cm bagian penyanggaraknya juga kita menggunakan bajaringan yang dibelah seperti ini semua pemasangannya ini dengan menggunakan sistem baut skrup bajaringannya guys kemudian jangan lupa kita siapkan cat kayu atau cat besi termasuk tinernya ini supaya untuk lebih mempercantik rek gondolanya guys nah ini saya tunjukkan rek gondola rakitan yang sudah ditempatkan di dalam toko nah seperti ini bentuknya guys terlihat sangat menarik sekali sangat bagus ya sama sebenarnya dengan rak tadi cuma ini ukurannya lebih panjang kemudian pada bagian alasnya ini menggunakan multiplex atau triplex dengan ketebalan 6 mm nah bisa dilihat sendiri guys ternyata dengan modal kreativitas dan keuletan kita bisa membuat sendiri rak gondola yang secara view dan kualitas tidak jauh beda dengan ketika kita membelinya langsung yang sudah jadi ya tinggal kembali kepada diri kalian sendiri apakah mau membuat sendiri atau membeli yang sudah jadi tinggal kalian pertimbangkan kekurangan dan kelebihannya saya jamin dengan membuat sendiri itu akan lebih jauh sangat menghemat biaya apalagi dengan menggunakan material yang sudah tidak terpakai lagi di rumah jadi kita tidak perlu membeli material lagi misalkan ketika kalian selesai membangun ada sisa bajaringan atau ada sisa papan cor atau triplex kita bisa manfaatkan oke guys ini saja berbagi inspirasi dari saya semoga ini bermanfaat jangan lupa like share and subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati